Cita-cita Jakarta memiliki akses transportasi masa terpadu yang nyaman dan aman, kian mendekati kenyataan. Hari ini, rapat koordinasi antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa digelar untuk membahas porsi pembiayaan proyek raksasa ini. Tambahan subsidi harga tiket untuk penumpang hingga kini masih didiskusikan. Besarnya perhitungan harga tiket yang mencapai Rp38.000 sekali jalan dirasa memberatkan penumpang. Kita inginkan agar nanti tarif itu turun dari Rp38.000 menjadi paling tiga lah di angka-angka 20-an gitu. Sehingga subsidi dari DKI kepada penumpang MRT itu tidak terlalu membahas yang BPD. Tadi sudah kami jelaskan. Selain itu, pembagian beban tanggung biaya pembangunan proyek MRT sebesar Rp17 triliun yang sebelumnya ditentukan 42% di tanggung pusat dan 58% di tanggung Pemprov DKI Jakarta akan dibicarakan ulang. Itu yang dulu itu 42-58, beban DKI 58, pemerintah pusat 42. Nah sekarang kita minta dibalik. MRT Jakarta akan dibangun sepanjang 110,8 km menghubungkan lebak bulus Kampung Bandan di Koridor Selatan Utara dengan 13 stasiun yang ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2016. Serta jalur kebun siri, Monas, Harmoni, Glodok, Kota, Kampung, Sepanjang 8,1 km yang akan dioperasikan pada tahun 2018. Rencananya setelah Menko Perekonomian memiliki porsi pembiayaan pada 15 Januari nanti. Keesokan harinya, Jokowi akan langsung memutuskan perusahaan pemenang tender MRT. Matius Utomo, Edwin Armand, Jakarta.